Intro Seperti inilah salah satu keseharian Bah Supina, warga desa Ngerupit, kecamatan Jenangan, Ponorogo. Di usianya yang senja, nenek berusia 78 tahun ini masih semangat menjalani hidup, termasuk untuk melaksanakan rukun Islam kelima yang tinggal beberapa hari lagi. Bah Supina ini masuk dalam kloter 37 Embarkasi, Surabaya dan berangkat ke Tanah Suci tanggal 28 Juli mendatang. Demi mewujudkan keinginannya, nenek sebatangkara ini setiap hari harus menyisikan uang penghasilannya sebagai buruh tani selama lebih dari 28 tahun. Tak hanya buruh tani tanaman padi, berbagai pekerjaan kasar yang seharusnya dilakukan kaum Adam pun ia lakukan. Seperti menjadi juru masak nasi dalam hajatan, penanam pohon tebu hingga pembersih ladang ia jalani. Meski upah dalam bekerja dalam sehari tidak lebih dari 70 ribu rupiah, namun Mbak Supina yang menjanda sejak 40 tahun lalu ini tetap berusaha mengisikan uang setiap hari, mulai 10 ribu hingga 30 ribu rupiah. Pl voulais ternyata ke bekosong seperti itu jadi volvernya 9 tahun lalu ini mustian seharusnya How far? Ibu pekerjaannya apa? Dari Partai Selain tan, complementii apa lagi pekerjaannya? Diam Tanger Peratie Peratie Terus Masak Masak Adang bisa Adang Adang Yang mantu ini Adang yang nyelokul Ngupain ini Suidak Pitung puluh Terus saat ini Saya mau gak kaji Beri pun pun seneng Wais seneng Pun pun seneng saat ini Sejumlah warga pun merasa Bangga dengan Mbak Supina Sebab selain pekerjaan sebagai buruh kasar Rumahnya pun jauh dari kata layak Namun Mbak Supina tetap semangat Untuk naik haji Dari kecil memang Beliau pekerja keras Buruh tani Bahkan itu kemplong di Sawah yang nanam tebu Untuk Pertanian di PTP Gitu loh Dikontrak sama PTP Terus kalau tetangganya Punya hajat mantu Atau apa Mbaknya ini yang tukang Masak nasi Sampai kira-kira Umur lima puluh tahun Masih kuat Jadi yang membuat inspirasi Warga ini apa Mbak Supina ini Karena Dari kecil memang Di dalam pendidikan agama Kuat sekali Beliau rajin ibadah Tidak pernah Istilahnya kemasjid itu Selalu diperhatikan Jadi sama Ibunya itu Berdua gandengan tangan Kemasjid Pagi-pagi Subuh dah kemasjid Jadi untuk Istilahnya Keagamaannya Memang kuat sekali Sementara dari data Di kantor Kementerian Agama Ponorogo Tahun ini terdapat 605 jamaah calon haji Yang berangkat ke Tanah Suci Dan tergabung dalam 36 dan 37 Embarkasi Surabaya Dari Ponorogo Edi Saputra GRTV Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu